Sebelum kalian menyaksikan video di channel saya, tolong di klik subscribe, lonceng, like dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di TV Turbo Channel Kali ini saya sedang memegang handphone Xiaomi Redmi 6A dengan kode nama Cactus Dimana handphone ini mengalami kasus This device is locked Terkunci akun ini Lupa passwordnya Dan juga lupa akun dan nomor hp Sebagai recovery untuk passwordnya Saya juga sempat coba untuk memasukkan kodenya beberapa kali Masih juga tidak berhasil Disini juga hanya bisa masuk ke tampilan setting wifi Saya back dulu Jadi jalan satu-satunya adalah Melewati akun Mi nya dengan cara bypass via Facebook Dengan catatan handphone Xiaomi Redmi 6A nya sudah terunlocked bootloader nya Jadi untuk melihat sudah terbuka atau belum bootloader nya Saya matikan dulu Ini dia kalau handphone Xiaomi Redmi 6A nya sudah terbuka atau terunlocked bootloader nya Jadi yang belum terbuka bootloader nya Jadi yang belum terbuka bootloader nya tidak bisa melakukan cara ini Oke kita langsung saja untuk fix mi cloud nya dengan cara bypass via Facebook Saya letakkan dulu handphone nya Saya atur dulu Sekarang di PC saya sudah menyiapkan bahannya Ada dua bahan ada dua bahan yaitu adb setup 143 Dan di sini di bawahnya nomor dua ini Ada bahan Mi akun app rv remover Redmi 6A Untuk bypass fix mi cloud nya Pertama-tama kalian harus install dulu adb setup nya Nanti saya akan sematkan bahan-bahannya di link deskripsi video ini Kalian tinggal download Klik dua kali di adb setup nya Kalau muncul jendela seperti ini Framework seperti ini Kalian pilih adb setup 143 dengan format EXE Klik dua kali Untuk menginstall nya Tunggu Kalau muncul seperti ini Klik yes Sekarang Sudah terbuka Framework baru Ada bacaan You want to install adb dan facebook Untuk menginstall nya Yes atau no Untuk melanjutkan nya Kalian Klik di keyboard nya dengan huruf Y Lalu klik enter Di keyboard nya Tekan enter Lalu install adb system move Wipe Tekan tombol y di keyboard nya Lalu Tekan tombol enter lagi Insta Installing adb dan facebook System Do you want to install davis driver Sekarang kita install driver nya Klik Huruf Y lagi Di keyboard nya Lalu tekan tombol enter Di keyboard nya Kalau muncul seperti ini Kalian pilih next Sekarang sudah ada bacaan Chrome plating The davis driver installation Wizard Klik refinish Sekarang adb setup 143 nya sudah Kita install Close aja Sekarang beralih ke bahan nya Bahan fix misplot nya Klik dua kali Kita ekstrak dulu Pilih ekstrak Lalu arahkan dimana Kalian Akan meletakkan Hasil ekstrak nya Saya akan meletakkan nya Di folder Pixmicload 6a Lalu pilih ok Untuk password nya Adalah Huruf kecil semua TV Tubuh Channel Ini dia password nya Lalu Kalian pilih ok Untuk ekstrak Bahan fix misplot Xiaomi Redmi 6A nya Sudah selesai Keluarkan saja Ini dia Bahan yang Di ekstrak tadi Sudah berbentuk folder Kita buka Ada dua bahan Disini ada Folder SDS Mi adb by file stall Dan disini ada Software 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 tool nya Mi Dengan format EXE Kalian buka Yang bawah dulu Klik dua kali Kita buka Toll nya Oke Sudah terbuka Ini dia Tampilannya Disamping ini Ada Petunjuk nya Xiaomi Mi account remover Nomor 1 Go to facebook mode Handphone nya Masuk ke mode facebook Lalu Konekkan handphone nya Dengan kabel usb Yang sudah terhubung ke PC Dan Disamping ini juga Ada dua pilihan Ada untuk Windows 32 bit Disini ada Yang paling bawah Ada windows 64 bit Kebetulan saya Memakai yang Windows 64 bit Pilih yang Paling bawah Lalu kalian Checklist di Bulat kotak Warwanda putih itu Di Xiaomi Mi account remover Klik aja Oke Kalau sudah kalian klik Langsung berarli ke Handphone nya Saya perkecil dulu Dan Jangan lupa Sebelum masuk ke mode facebook Untuk Sim Injektor nya Kalian cabut dulu Pastikan Benar benar Dicabut Jangan ada sim Dan Hotspot juga Dimatikan Biar handphone ini Tidak tersambung Dengan internet Oke Saya matikan Untuk mematikannya Tekan power Lama-lama Tekan Tahan Lalu Untuk masuk ke mode facebook Tekan tombol power Dan volume bawah Secara bersamaan Tahan 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 Tunggu sampai Muncul Robot berwarna hijau Dan ada bacaan Facebook Kalau sudah seperti ini Kalian colokkan Kembali USB nya Yang sudah terhubung Ke pc Saya perbesar dulu Lalu di Tol tadi Kalian Ini sudah kalian centang Sesuai dengan pc kalian 64 bit Atau 30 bit Lalu checklist di Xiaomi Mi Akun Remover Lalu klik start Nanti akan muncul Comment from Tampilan Indala baru Saya singkirkan dulu Yang ini Ini dia Saya Ketengahkan lagi Handphone sudah Masuk ke mode facebook Dan berhubung ke pc Lalu Di Comment from Yang jendela baru Ini Kalian Langsung Klik Aja Di enter Ada bacaan Press any Kayak itu Continue Tekan tombol Sembarang Saya disini Tekan enter Saja D Tiumen To Facebook Format Rushing Versis Sudah selesai Langsung Aja Keselanjutnya Untuk melanjutnya Press any Kayak Tekan tombol Sembarang Tekan di Enter Kalau saya Oke Kalau ada Bacaan Finishing Berarti Sudah selesai Langsung Klik Enter Lagi Handphone Akan Otomatis Reboot Tunggu Sampai Proses Booting Selesai Oke Sudah Masuk Masuk Ke menu Setup Kita Setup Dulu Ingat Jangan dihubungkan Dengan internet Dalam bentuk SIM Atau Hotspot Jangan dihubungkan dulu Setelah itu Pilih Bahasa Region Region Saya pilih Bahasa Indonesia Dulu Next Region Pilih Lokasi Indonesia Untuk Hubung Kejaringannya Lewat T Saja Langsung Next Lagi Untuk Memeliksa Kertusipnya Lewati Lagi Sekarang Layanan Google Setuju Langsung Next Lagi Untuk Kuncinya Lewatkan Saja Setelan Tambahan Next Lagi Sekarang Untuk Pilih Temanya Langsung Next Saja Pengaturan Selesai Langsung Next Lagi Sedang Memuat Aplikasi Kita Tunggu Saja Memang Agak Lama Untuk Memuat Aplikasinya Tunggu Sampai Ke Proses Masuk Ke Homescreen Intinya Jangan Disambungkan Lalu Dengan Internet Kalau Kalian Sambungkan Dengan Internet Nanti Akan Terkunci Lagi Dan Meminta Akun Miklut Yang Sebelumnya Oke Sudah Masuk Ke Homescreen Untuk Melanjutkan Ke Step Yang Ketiga Biar Benar Benar Fix Kalian Masuk Setelan Lalu Ketentang Telepon Telepon Lalu Klik Tujuh Kali Pada Versi MIUI Kita Akan Masuk Kemudian Pengembangan Kalau Sudah Kempekan Aja Lalu Beralih Ke Setelan Tambahan Scroll Kebawah Ada Opsi Pengembangan Ini Ini Ya Kalian Klik Lalu Untuk Debugging USB Kalian Aktifkan Pilih OK Kalau Sudah Aktif Kita Cek Lagi Apakah Benar Benar Aktif Untuk Debugging USB Oke Kalau Sudah Aktif Kita Buka Toll Ketiganya Saya Letakkan Handphone Saya Berpisah Dulu Buka Folder SDS Mi ADB Bypass Klik Dua Kali Lalu Klik Dua Kali Di Mi ADB Bypass Toll Dengan Format Ixi Klik Dua Kali Ini Dia Tampilan Toll Tampilan Software Lalu Muncul Seperti Ini Kalian Checklist Di Kotak Merah Ini Check Davis Checklist Lalu Klik Wujab Nanti Nanti Akan Ada Notifikasi Di Handphone Saya Coba Lagi Tadi Terpencet Back Saya Keluarin Dulu Saya Coba Lagi Check Davis Lalu Klik Bujab Saya Coba Aktifkan Lagi Tadi Tercancel Saya Aktifkan Lagi Debug USB Nya Pilih Yes Oke Kalau sudah Aktif Handphone Otomatis Akan Ada Notifikasi Seperti Ini Ijitkan Debug USB Kalian Pilih Oke Lalu Di Xiaomi ADB Bypass Klik Lagi Do Job Nanti Akan Muncul Notifikasi Alarm Dan Oke Saja Lalu Pilih Kotak Merah Untuk Menu Barunya Mi Akun Hipas ADB Cek Lagi Di Kotak Merah Lalu Pilih Dujab Klik Dua Kali Handphone Akan Otomatis Reboot Dan Di Mi Akun Bypass ADB Sudah Terbaca Successful Berarti Sudah Selesai Handphone Sudah Selesai Booting Kita Cek Kalau Ada Bacaan Lightning For Debugging Seperti Ini For Siklus Saja Sekarang Kita Sambungkan Dengan Hotspot Dengan Internet Apakah Terkunci Atau Tidak Oke Tampaknya Aman Kita Cek Buka Di Playstore Bisa Untuk Masukkan Akun Google Baru Ini Kita Coba Internet Ini Internet Sudah Bisa Tanpa Terkunci Lagi Akun Mi Cloud Yang Pertama Tadi Jadi Sudah Clear Mungkin Itu Saja Tutorial Dari Saya Bagaimana Pixme Cloud Di Xiaomi Redmi 6A Semoga Bermanfaat Bagi Kalian Yang Suka Video Video Di Channel Saya Jangan Lupa Diklik Subscribe Like Dan Share Sebanyak Banyak Teman Kalian Akhir Kata Dari Saya Wassalam Good Job